Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Penuh barokah dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya Dan senang sekali insya Allah saya Skarpang ST akan menemani anda selama 1 jam ke depan dalam BIM Berbagi ilmu dan manfaat tentunya dengan tamu spesial kita yaitu dari Telkom Dan bagi pemirsa silahkan nanti yang ingin bertanya maupun berinteraksi begitu dengan anda sumber kita Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000 Juga melalui whatsapp maupun sms 0812 553000 Dan sudah hadir ini ya Sumber kita dari Telkom gitu Yang pertama ada Mbak Dian Pravita Sari selaku customer care dari Telkom Assalamualaikum Mbak Vita Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Mbak Sekar? Alhamdulillah baik Jadi Mbak Vita ingin nanya ya Sari menanyakan kabar ya Lama soalnya ya Mbak Vita Ini umat tidak ini ya Alhamdulillah semuanya sehat Pekerjaan juga lancar Alhamdulillah Senang sekali terima kasih sudah hadir di BIM hari ini Mbak Vita Baik dan Mbak Vita tidak sendirian gitu ya Ditemani oleh Meseptian Ade Cahya Dewanata Mas Ade apa kabar? Baik Alhamdulillah Mbak Sekar Gimana sehat Mbak Sekar? Sehat juga Wah ditanya lagi nih ya Lama gak ketemu Alhamdulillah Terima kasih juga Mbak Vita sudah hadir di MTA TV gitu ya Kita akan membahas tentunya tentang layanan add-on gitu Dan juga layanan add-on in your home dan juga orbit gitu ya Baik namun sebelum itu Mbak Vita Untuk in the home sendiri itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada pemirsa yang mungkin sudah banyak yang tahu Tapi juga ada yang ingin tahu Ingin tahu baik-baik Mbak Sekar Jadi untuk para pemirsa yang ada di rumah ya Layanan in the home ini merupakan layanan internet gitu Dimana kita bisa menikmati kecepatan internet sampai dengan up to 300 BPS Dan untuk jaringan yang kami pergunakan adalah fiber optic Kalau dahulu mungkin untuk produk dari telekom itu ada yang namanya speedy Speedy itu dulu masih menggunakan untuk jaringan tembaga begitu Yang mana untuk speednya memang tidak secepat yang sekarang dengan menggunakan fiber optic Jadi sekarang untuk in the home ini lebih memfasilitasi bagi para pelanggan itu bisa menggunakan internet lebih cepat Apa bedanya tadi tembaga dengan fiber optic yang membuat kecepatan itu berbeda Mbak Vita? Iya jadi memang dari jenis di dari sisi segi jaringannya Mbak ya Memang dipersiapkan untuk membedakan dari kecepatan internetnya sendiri Begitu lebih cepat Tapi yang seperti kita tahu ya in the home telekom ini memang salah satu gitu Jaringan yang cepat dan sudah berjasa begitu bagi pekerjaan dan juga komunikasi kita semua sejak dulu gitu ya Mbak Vita Baik Bagaimana ini masyarakat mungkin bisa mengetahui informasi terkait in the home gitu? Iya baik dan mungkin disampaikan juga Mbak ya bahwa di tanggal 1 Juli yang lalu itu In the home sudah dibawah dari pengelolaan telekomsel Oh begitu Jadi sekarang status kita ini dari telekomsel Semuanya? Per 1 Juli Oh per 1 Juli Iya jadi bagi para pelanggan setia ataupun para calon pelanggan yang ingin mengetahui update informasi produk dari in the home Itu sekarang juga bisa mendapatkan via grapari telekomsel dulunya Kalau dulu kan hanya ada di plasa telekom gitu ya Mbak ya Karena sekarang itu pelanggan bisa ke grapari telekomsel Kalau di Solo itu berarti ada di kantor grapari telekomsel Jalan Selamat Riyadi Yang di depan toko Gramedia, toko buku Kemudian di plasa telekom pun sekarang sudah berganti namanya jadi grapari juga Ini kan bisa mencari tahu lewat web gitu Bisa dari telekomsel Juga yang ingin face to face karena lebih yakin gitu Mbak Vita dan juga lebih jelas Berarti bisa? Bisa langsung datang ke kantor itu tadi Mbak ya di grapari telekomsel Baik, nah untuk jika sudah datang lalu Tapi kan kadang Mbak itu masih banyak pertimbangan dan sebagainya untuk menggunakan layanan in the home Bagaimana sih biar yakin gitu gak banyak pertimbangan untuk menggunakan in the home sendiri? Iya baik-baik, biasanya kan kalau untuk kita pelanggan baru kan kayaknya mau coba-coba dulu Bener gak? Bener Coba-coba dulu Nah di kantor dari telekom ya kalau berarti Solo itu ada di Ngeladak Itu kita menyediakan akses WVID Mbak Di situ pelanggan bisa pembelian voucher Jadi voucher internet begitu Kisaran range harga 5 ribu sampai dengan ada 50 ribu atau berapa begitu ya Mbak ya Sesuai dengan paket kuotanya Itu nanti pelanggan bisa mencoba akses internet in the home-nya dulu Kayak gitu nanti kalau misal pelanggan Oh aku sudah ini nih nyaman Oh ternyata cepat juga ya Wah gak buffering, wah gak lemot gitu Nah langsung saja pelanggan bisa datang ke kantor yang di Gravari itu Tanya sama Pak Salpam Pak boleh gak ini kita mau tanya-tanya produk in the home Soalnya tadi udah coba di WV Corner, di WV ID itu ya Nanti dari security pasti akan mengarahkan calon pelanggan ketemu dengan customer service-nya Baik, tadi bilangnya karena gak buffing gitu ya Jadi akhirnya mereka awalnya cuma mencoba-coba dengan menggunakan produk yang mungkin masih minim gitu Akhirnya bisa mencoba untuk berlangganan Berlangganan, iya kan kalau misal sudah ketemu dengan customer service kan ditanya itu Mbak Sekar Keperluannya untuk internet pemasangan nanti digunakan kisaran berapa perangkat Menggunakan layanan telepon atau tidak Atau mungkin mau menambahkan untuk layanan in the home TV atau tidak gitu kan Akan digali kebutuhan dari pelanggan itu sebenarnya maunya apa gitu loh Kebutuhannya itu apa-apa saja Nah nanti ternyata Oh iya nih Mbak cocok Aku mau buka toko gitu Kan kalau toko kan lebih ini apa untuk orderan-orderan ada telepon apa kabel gitu ya Mbak ya Ya kan Nah nanti mungkin bisa pelanggan berlangganan memilih paket yang internet dan telepon Baik, kalau untuk yang banyak ini lebih banyak yang awalnya memang untuk pribadi di rumah gitu Atau untuk toko Mbak? Atau sama-sama? Sama-sama ya Sama-sama ya Gak cuman buat bisnis rumah tangga pun ya kan Di rumah sekarang kalau kita beli foto itu kayaknya lebih ini ya mas ya Lebih gampang Lebih gampang Jadi dan sekarang pun dengan adanya konvergensi antara indium ke telekomsel itu juga semakin mudah Mbak Jadi sekarang itu kita ada namanya salah satu produk namanya itu telekomsel one Oke Dimana telekomsel one itu merupakan layanan konvergensi antara fix mobile Sorry fix internet gitu ya indium dengan mobile broadband Jadi ketika masang indium itu sudah sekalian dapat kuota untuk satu keluarga Kuota mobil Wah banyak sekali Jadi pelanggan di rumah bisa menikmati internet ketika keluar sudah langsung mendapatkan paket kuota Seperti itu Oh baik, baik Berarti karena sudah satu gitu di bawah telekom jadi banyak sekali benefitnya Apakah ada produk baru Mbak sejak di bawah telekom gitu? Iya kalau untuk program baru seperti mas ada tadi info kan ya Mbak ya telekomsel one ya mas Telekomsel one Oke Untuk kecepatannya up to sampingnya 2 giga ya mas 2 gigabyte per second cuma untuk available di area Suloraya ini ada yang 100 dan 300 Mbps Oke Jadi untuk yang di atas 1 giga sementara ini baru tersedia di Jakarta, Surabaya, dan Makassar Oh begitu baru itu Iya tapi untuk di Suloraya pun 100 Mbps sudah ada 100 Mbps itu kalau katakanlah dipakai untuk handphone itu udah Kalau kata anak zaman sekarang udah satut batut Mbak Oh baik, baik Nah kalau untuk dari indium sendiri ini kan pasti ada paket-paketnya gitu ya Benar, benar Mbak Pilihan paketnya ada apa saja ini Mbak? Iya, baik Kalau untuk per Agustus ini kita ada nama paketnya adalah G2 ya Mbak Sekar ya Paket G2 ini ada untuk paket one play internet only Kemudian ada untuk paket dual play internet telepon ataupun internet TV Mungkin pelanggan bisa menikmati juga paket yang lengkapnya Yaitu telepon, internet, dan TV Untuk kecepatannya mulai dari 30 Mbps sampai dengan 50 Mbps Oke Seperti itu Nah kemudian nanti ketika pelanggan ternyata sudah memilih paket yang dual play, telepon, dan internet Seiring dengan berjalannya waktu Kayaknya teleponnya ini gak kepake deh Sayang deh kayak gitu kan Mbak ya Ingin downgrade layanan itu bisa juga Downgrade itu artinya pelanggan memutus layanan untuk telepon Dijadikan internet only itu nanti pelaporannya bisa datang langsung ke grafari telekomsel Ataupun pelanggan bisa menghubungi call center di 147 Langsung akses via aplikasi My Indie Home Oke Jaringan itu adalah menghubungkan aplikasi dengan jaringan wifi yang ada di alaman instalasi Untuk mengatai oh benar gak sih Misal Mbak Sekar ini pemilik dari sambungan nomor Indie Home nomor sekian 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 Nah nanti kalau memang sudah 100% di profil aplikasi My Indie Home Kita baru bisa transaksi tuh Mbak Mau upgrade speed ke 50 Mbps kah ke 40 Mbps kah Nanti akan tertampil untuk harga dari abonnemennya nanti menjadi berapa Baik Kalau untuk transaksi sendiri nih melalui apa Mbak kita Via smartphone Smartphone Iya Karena nanti kita kan download kemudian kita upgrade nanti untuk tagihannya Ya Mbak ya tagihannya itu akan masuk ke abonnemen bulanan dari Indie Home nya itu Oh begitu Baik Mbak Vita Nah ini tadi ada layanan G2 Ini misalnya saya beranggotakan 6 orang gitu ya Tapi kan yang misalnya ada 6 perangkat handphone gitu Tapi kan 1 orang kadang tidak hanya 1 perangkat Benar ada yang punya smartphone, laptop, smart TV gitu ya Mbak ya Itu cocoknya apa Mbak Vita? Dan ada 1 anggota keluarga yang itu butuh sekali untuk telepon gitu Ya jadi kalau misal taruhlah Mbak Sekar tadi total berarti 6 perangkat ya yang terhubung ya Itu mungkin pelanggan bisa langsung menggunakan paket G2 yang dual play internet telepon kecepatan 30 Mbps Mbak Nah di 30 Mbps itu memang dipergunakan ideal perangkat yang terhubung sampai dengan 7 gitu Nah nanti kalau ternyata pas lebaran keluarga dari luar kota datang gitu Banyak yang pakai mau upgrade silahkan monggo bisa Oh baik, tapi kalau untuk teleponnya sendiri berarti harus di rumah atau bagaimana? Iya di rumah karena menggunakan fix phone ya jadi pakai kabel Oh pakai kabel, baik Terima kasih Mbak Vita, mungkin ini kemas Ade begitu ya Tadi kan kalau disampaikan juga kalau telepon begitu kan hanya bisa di rumah Kalau yang bisa dibawa kemana-mana ini kita bisa menggunakan produk apa sih Mas Ade? Ya jadi untuk di telekomsel sendiri untuk layanan internet yang bisa dibawa kemana-mana khususnya Karena Indium itu kan untuk keperluan rumah itu sudah sangat mumpuni Sedangkan untuk yang bisa dibawa kemana-mana itu kita ada namanya telekomsel orbit Karena telekomsel orbit ini ada layanan internet rumah yang tidak memerlukan jaringan fiber optic Jadi pelanggan bisa memindahkan atau membawa modem ini kemanapun pelanggan butuhkan Selama tercover jaringan internet telekomsel seperti itu Jadi lebih fleksibel Tapi secara layanan, secara kualitas sama dengan Indium Karena basicnya kita layanan internet rumah Cuma bedanya kalau Indium kan menggunakan kabel fiber tadi Kemudian kalau orbit kita menggunakan sinyal cellular telekomsel Jadi ketika di rumah pakai Indium Jangan-jangan keluar kota bisa dibawa nih orbitnya Dipakai ke penginepan, di hotel bisa tetap koneksi, internetnya lancar Oke baik, tunggulan dari orbit sendiri ini apa Mas Ade? Baik, jadi untuk orbit selain bisa dibawa kemana-mana tanpa kabel Yang kedua orbit ini sistemnya prabayar Mbak Sekar Jadi ketika pelanggan membutuhkan paket internet sebesar katakanlah 100GB Pelanggan beli dulu paket 100GB bisa dipakai Kemudian bulan depannya kayaknya kebanyakan deh 100GB bisa beli paket yang di bawahnya lagi Jadi sesuai dengan tagline kita tadi Jadi internet yang sat-sat tanpa ribet gitu ya Jadi ikut mahumu kalau orbit itu seperti itu Internet sat-sat tanpa ribet ya Oke baik, kalau tadi kan disampaikan ya Misalnya bulan ini 100GB ternyata kebanyakan Lalu milih 50GB itu bagaimana downgrade-nya? Ya jadi untuk orbit sendiri paketnya sama seperti pembelian paket seluler Mbak Sekarang Oh begitu Ya jadi melalui aplikasi MyOrbit Sama seperti My Telkomsel gitu Pelanggan tinggal ngecek, oh kuota saya bulan ini cuma habis sekian Berarti bulan depan saya mau beli paket yang bawahnya Tinggal beli dari aplikasi Payment-nya pun juga sudah sangat lengkap Mulai dari menggunakan e-wallet, transfer, virtual account udah bisa semua Potong pulsa juga bisa Jadi pelanggan cukup milih salah satu paket yang dibutuhkan Seperti itu Kemudian ini adalah salah satu produk yang menjadi produk-produk terlaris kita Beberapa ada juga lagi promo dari 639 sekarang jadi 579 Ini beberapa produk-produk kita yang sejauh ini menjadi produk yang paling laku di pasaran Mbak Sekarang Oke Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini internet yang benar-benar komplit, lengkap dan ikut maumu Ikut maumu Ikut maumu Dan jangan lupa untuk orbit ini sistemnya prabayar Jadi pelanggan beli paket sesuai dengan kebutuhannya kemudian baru bisa dipakai Baik Jadi untuk harga dari berapa tadi pas untuk produk? Untuk harga yang paling murah itu sekarang ada di 479 470 Ya 470an itu sudah dapat 25GB gratis selama 6 bulan berturut-turut Jadi totalnya 150GB Kemudian untuk kapasitas perangkat masing-masing modem itu bisa sampai 32 perangkat 32 perangkat Cuma memang nanti berbanding lurus ya semakin banyak perangkat yang terhubung pasti kecepatannya juga akan semakin turun Tapi kan logikanya siapa sih yang mau kemana-mana bawa 32 HP kan gak mungkin Jadi untuk meng-cover kebutuhan setiap harinya pasti sudah sangat cukup Baik itu penggunaan orbit sendiri ini cocok untuk digunakan apa atau untuk siapa saja ini Mas Ade? Baik yang pertama orbit itu cocok digunakan untuk rumah atau lokasi yang memang belum terjangkau fiberoptik Nah karena seluas-seluasnya fiberoptik ada kan ada beberapa tempat yang memang belum ter-cover Orbit bisa menjadi salah satu solusi Kemudian yang kedua orbit ini cocok banget untuk pelanggan-pelanggan yang suka traveling Oke Jadi selain ada modem yang bisa dibawa kemana-mana Ada juga modem yang benar-benar full mobile namanya Mi-Fi Mi-Fi itu dia tidak pakai kabel colokan dia pakainya baterai mbak sekarang Jadi gedenya cuma sebesar apa ya ibaratnya Sebesar kore api itu bisa ditaruh di kantong Sebesar tempat bedak lah kalau mbak sekarang yang bawa Jadi bisa ditaruh di kantong, di tas gitu Mudah banget kapasitasnya sampai 9 jam baterainya 9 jam? Oke Untuk baterai Mi-Fi sendiri bisa didapatkan di mana ini mas? Kalau Mi-Fi itu dia sudah satu perangkat mbak Jadi orbit itu ada dua varian Internet rumah dan mobile internet Kalau internet rumah tadi yang modelnya colokan tadi seperti yang ditampilkan tadi Kemudian kalau Mi-Fi itu memang dia kecil gitu Supaya bisa dibawa kemana-mana Dan paketnya pun juga prabayar Apa prabayar? Gak, prabayar Jadi kalau mungkin mbak Sekar pernah ke luar negeri gitu Gak, di bandara biasanya ada penyewaan internet mobile Internet yang biasanya disewakan sistem cas itu ya Alatnya seperti itu mbak Alatnya seperti itu Kalau disini apa ya Java Mi-Fi mungkin semacam seperti itu Untuk orbit sendiri tentu kita kan butuh dan kita juga harus menjaga supaya awet begitu ya Supaya tetap bagus Apakah ada tips-tipsnya begitu untuk menjaga Berawat ya mbak Orbit sendiri mbak Sekar Selama dia tidak dikatakanlah sering dimati nyala-mati nyala gitu insya Allah aman Dan masing-masing perangkat itu pun garansinya satu tahun semua Ada yang dua tahun Jadi selama masih garansi pasti akan tercover Kemudian untuk orbit sendiri Kebetulan saya sendiri juga pakai Itu sudah hampir kurang lebih tiga tahun ini Bahkan hampir gak pernah mati mbak Alhamdulillah gak ada kendala Alhamdulillah gak ada kendala Kecuali kalau memang di suatu lokasi tertentu itu Sinyalnya naik turun dengan drastis gitu ya Memang bener-bener gak stabil Nah itu biasanya yang kalah perangkatnya Jadi kalau di tempat yang sinyalnya naik turun Kita sarankannya ke Indium saja Dibandingkan ke orbit seperti itu Jadi ya kembali lagi pelanggan butuhnya apa Kemudian kondisi di lokasi seperti apa Telkomsel nanti akan mencarikan solusinya Baik Jika orbit ini ya mas Arya bisa dibawa kemana-mana Dan Indium ini juga memiliki sinyal yang stabil begitu ya Benar Untuk paket-paket yang sendiri ini Kembali kita lagi mas Arya Paket-paket yang sendiri ini tadi sudah disampaikan Untuk harga tadi sudah ya mbak? Iya Kalau untuk harga paket per paketnya Mungkin bisa ditampilkan ya Tadi ada untuk gambar paket dari Indium yang Agustus Itu mulai dari ini dia mbak Oke Ada untuk G2 dual play Telepon dan internet Mulai dari kecepatan 30 mbps ya Perbulannya adalah 300 ribu rupiah Belum termasuk dengan pajak 11% Nah keuntungan benefitsnya Gimik yang diperoleh oleh pelanggan Itu sudah mendapatkan free telepon lokal SLJG 100 menit per bulannya Sesama dengan PSTN ya Telepon rumah Kemudian sudah free akses untuk Disney plus Hotstar Iya Kemudian untuk yang 40 mbps sekitar 330 ribu Belum termasuk PPN Dan untuk yang 50 mbps itu ada sekitar 350an ya Nah ada juga untuk paket yang internet only mbak Yang one play ya 30 mbps itu 280 Belum termasuk PPN sampai dengan 50 mbps Dan untuk paket G2 yang triple play Itu yang Oh mohon maaf Yang dual play internet dan TV Oke Di 30 mbps itu 340 Kemudian yang bawahnya itu Itu yang triple play mbak Oh yang lengkap Ada telepon Internet Sama dengan TV 360 plus pajaknya Baik Begitu Cukup terjangkau kan mbak ini Cukup terjangkau Dan untuk harganya sendiri juga tidak Apa memiliki perbedaan yang berarti ya mbak ya Benar 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 mbak Antara tadi kita menggunakan telepon 300 ribu rupiah Sama dengan yang internet only Itu kan selisihnya hanya 20 ribu ya 20 ribu 20 ribu kita sudah dapat benefitnya banyak Sudah free abonnement telepon Kemudian dapat untuk free lokal SLJJ Sesama telepon rumah 100 menit Juga bisa Disney plus host Jadi ini sih lumayan yang 300 ribu sekalian Karena selisihnya hanya 20 ribu Baik mbak Vita mungkin bisa minta saran juga nih mbak Vita Kalau miliki 6 anggota keluarga tadi ya Ada yang sekolah dan sebagainya Ada yang bekerja juga ada yang butuh untuk komunikasi lewat telepon Tapi juga ingin menikmati mungkin bisa nonton film di rumah gitu Ini paket apa saja yang cocok mbak Vita untuk keluarga yang contohnya seperti ini Iya langsung pilih aja yang paket triple play mbak Yang lengkapnya itu Nah nanti dari Indie Home TV nya itu kan Kita ada sekitar seratusan channel ya mbak ya Kalau ternyata pelanggan masih ingin membutuhkan akses untuk Melihat tayangan olahraga Nanti bisa penambahan add-on Nah nanti add-onnya kita bahas berikutnya Jadi karena banyak pilihan yang bisa dimanfaatkan sama pelanggan Baik nah kami kembali bagi pemirsa silahkan Nanti yang ingin butuhkan internet lancar cepat gitu bisa Menggunakan Indie Home gitu ya Baik dan jika Anda memiliki pertanyaan silahkan Anda dapat menghubungi line telepon 0271 679 3000 Juga melalui whatsapp maupun sms 0812 255 3000 Dan pemirsa jangan kemana-mana BIM segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini Terima kasih telah menonton Iya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih masih di BIM bersama Telkom Tentunya bersama Mbak Dian dan juga Mas Adep gitu ya Dan tadi sudah ditampilkan ya video tentang produk Telkom itu ada Orbit Wah ternyata bentuknya seperti itu gitu ya Sudah tahu ya Mbak ya Tapi tadi sudah ditanyakan juga sebelumnya Semakin tahu sudah ada berbagai jenisnya dan juga ada harga-harganya tersendiri gitu ya Tadi ada dari 599 sampai berapa Mas Ade ini tadi ya Yang paling mahar ada yang 749 Baik 649 juga ada Tergantung nanti pelan kita mau pilih yang mana Oke baik Mas Ade mungkin bisa disampaikan juga ini produk-produk dari Orbit ada apa saja Mas Ade? Baik jadi untuk varian Orbit sendiri itu kurang lebih ada sekitar 8 sampai 10an produk Mbak Wah banyak ya Jadi mulai dari yang 479 sampai yang paling mahal itu yang Turbo 5G itu ada yang sampai 6 jutaan Jadi insya Allah ketersediaan produk Orbit itu nanti bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita Pelanggan kita butuhnya yang mana ini Jadi tinggal kita nanti siapkan Orbit mana yang akan kita berikan menjadi solusi bagi pelanggan Kemudian yang paling best seller gitu ya istilahnya bahasa kerennya adalah best seller kita Itu ada salah satu produk namanya Orbit Star H1 Star H1 itu device-nya dari Huawei Itu ini lagi turun harga dari 789 Sekarang tinggal 649 harganya Seperti itu Jadi nanti pelanggan pasti Nah ini yang tampil ini ini adalah Star H1 Ini dari Huawei Mbak Sekar Jadi sebelumnya ini harganya sekitar 780an Sekarang turun harga ke 649 karena semakin banyak pelanggan yang berminat dengan produk ini Dan Alhamdulillah ini adalah salah satu produk yang hampir gak ada trouble Sejauh ini pelanggan kami paling banyak menggunakan ini dan hampir zero complaint untuk yang Star H1 ini Seperti itu Kemudian untuk kecepatannya memang dia di kunci up to 15 Mbps stabilitasnya Tapi tidak menutup kemungkinan bisa sampai 30 Mbps juga Seperti itu Jadi tergantung pelanggan kita akan menggunakannya untuk apa Seperti itu Kemudian pasti banyak yang tanya Cara dapatnya gimana ini Mas Mbak Seperti itu Jadi untuk Orbit sendiri Pelanggan itu bisa ngecek-ngecek dulu harganya Atau mungkin bisa langsung beli Itu melalui web namanya myorbit.id Jadi itu nanti bisa langsung pelanggan mengakses web tersebut myorbit.id Jadi disana nanti lengkap harganya berapa Kemudian langsung beli ongkirnya berapa Atau kalau mungkin masih bingung, masih ragu, mau konsultasi dulu Itu bisa ke gerapa hari terdekat Gerapa hari terdekat itu nanti bisa tanya-tanya dulu, konsultasi dulu Dan produknya juga ada disana Seperti itu Baik, tadi ada yang produk yang Star H1 Star H1 itu dengan harga awalnya Rp 789.000 ya Saat ini promo menjadi Rp 649.000 Tadi juga ada disampaikan ini menggunakan NFC Dan terhubung ke internet lebih mudah Ini maksudnya apa Mas? Jadi normalnya ketika kita menggunakan modem atau internet rumah Kalau mau konek internet kan kita masukkan password Masukkan password Untuk Star H1 ini Kalau HP pelanggan sudah NFC Kita cuma nempel aja Dia otomatis konek Begitu? Jadi gak perlu masukkan password Oke Jadi untuk mempercepat Biar mudah Jadi ketika modemnya sudah nyala Sambil lewat Tempel aja handphonenya Dia langsung otomatis konek Oke Jadi sudah NFC Iya Baik Mas Ade Tapi kalau untuk keluarga begitu Tadi saya nanya 6 orang terus nih ya Bapak Nambah-nambah Nambah satu tujuh deh Jadi kalau menggunakan Orbit Cocoknya menggunakan Orbit apa? Baik untuk kapasitas sekitar 6-10 orang gitu ya sekalian Mbak ya 6-10 orang itu Orbit H1 ini sudah bisa Tinggal nanti yang disesuaikan adalah paketnya Pembelian paketnya Karena kan untuk kapasitas Orbit ini bisa sampai 32 perangkat Jadi untuk meng-cover katakanlah 7-10 orang itu sudah sangat cukup Tinggal nanti pelanggan membutuhkan paketnya yang berapa Jadi misalkan contohnya yang paling sering dibeli itu paket yang 100 giga 100 giga itu 181 lah Bisa dibandingkan dengan data seluler biasa gitu ya Apakah mungkin 181 ribu dapat 100 giga Nah untuk Orbit kisaran segitu Nanti kalau 100 giganya itu ternyata cukup untuk pemakaian 6-7 orang itu tadi Ya ibaratnya murah banget kan 181 ribu dibagi 7 orang Jadi tinggal bulanannya sesuai dengan kebutuhannya pelanggan Tapi untuk perangkatnya itu sendiri Insya Allah hampir semua tipe modem Orbit itu cukup lah untuk 7-6 orang cukup Tinggal nanti kita sesuaikan aja Kondisi di tempat tersebut sinyalnya seberapa kenceng sih Seberapa bagus Kalau sinyalnya udah belum-belah stabil Pakai modem yang paling murah pun bisa Tapi untuk misalnya ada kemungkinan sinyal itu kadang sesekali naik turun Minimal kita akan kasih misalnya star H1 tadi Atau star Z1 dari ZTE seperti itu Ya nanti variasinya tergantung kebutuhan pelanggan dan kondisi tempat tinggalnya seperti apa Baik kalau untuk pembayaran Orbit sendiri ini apakah ada tahap-tahapnya Maksudnya bisa dicicil gitu atau langsung? Baik jadi untuk pembelian Orbit via web myorbit.id itu ada pilihan yang cicilan juga biasanya kartu kredit Tapi untuk pembelian yang on the spot misalnya di gerapa hari atau melalui kami melalui teman-teman direct sales itu Memang harus cash untuk pembelian modem di awalnya seperti itu Kemudian untuk payment yang dalam hal ini adalah pembelian paket Itu ada dua metode yang pertama bisa potong bulsa Yang kedua adalah direct payment Direct paymentnya itu bisa menggunakan e-wallet Kemudian bisa menggunakan virtual account transfer gitu Dan e-walletnya juga kayaknya hampir semua platform sudah bisa Peling Aja, Gopay, Shopee, Pay dan apapun itu sepertinya sudah bisa sekarang dari aplikasi myorbit Semakin dimudahkan ini ya mas Arde? Benar semakin dimudahkan Baik ada yang ingin disampaikan lagi terkait orbit mas Arde? Baik jadi untuk orbit untuk pemirsa gitu ya yang sedang menyaksikan Orbit ini adalah layanan yang memang disediakan telekomsel untuk pelanggan yang memiliki mobilitas cukup tinggi Mobilitas cukup tinggi tapi tetap ingin memerlukan layanan internet yang sama seperti internet rumah yang stabil Nah orbit menjadi salah satu solusi karena daripada tethering mending pakai orbit seperti itu Kalau tethering kan sayang HP panas Sayang HPnya panas Apalagi kalau yang iPhone-iPhone itu ada health baterainya Nanti turun sayang Benar Mbak Dian, daripada tethering mending pakai orbit Benar Benar Mbak Baik ini silahkan pemirsa ya disesuaikan dengan kebutuhan Anda Kalau yang mobilitasnya tinggi silahkan menggunakan orbit Tapi juga jika ingin menggunakan layanan ini home juga silahkan gitu ya Ini luar biasa sekali Kolaborasinya ya Mbak Kolaborasinya gitu Baik layanan add-on ini home Mas Arde kita ke Mbak Vita gitu ya Untuk layanan add-on ini home itu apa Mbak Vita? Oke baik Mbak Sekar Jadi kalau untuk add-onnya sendiri ini merupakan tambahan ya Mbak ya Bagi para pelanggan yang sudah berlangganan cukup lama Untuk indie home-nya ternyata dirasa itu kurang Kayaknya aku masih butuh ini untuk tambahan channel olahraga Atau mungkin kayaknya aku butuh ini untuk Netflix-nya Kayaknya butuh ini untuk indie home TV nambah STB Biar di kamar tidur itu nyampe gitu Nah itu bisa menambahkan add-on Add-on sendiri itu kategorinya ada tiga ya Mbak ya Yang pertama untuk kategori internet Kategori TV dan untuk kategori lain-lain Baik Nah untuk kelebihan pakai add-on sendiri pasti ada dong Mbak Apa ini Mbak Vita? Kelebihannya itu tadi Mbak Dikembali lagi dengan kebutuhan dari pelanggannya Karena kan kita mau nambah otomatis Ditagihannya pun juga bertambah Bener kan Mbak? Jadi layanan yang kita nikmati bertambah Di tagihan juga bertambah Jadi disesuai lagi sama kebutuhan pelanggan Jangan sampai aku mau ini, 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 ini nanti Waktu pembayaran karena kan indie home sistem tagihan pasca bayar Pasca bayar itu kita pergunakan, kita aktifasi di bulan ini Tagihan muncul bulan depan Takutnya nanti pelanggan Apa aktifkan lewat remote indie home tv-nya bulan depan Loh kok banyak gitu Oke Sampai seperti itu Jadi dikembali lagi dengan kebutuhannya Dan untuk aktifasi add-on ini memang Kita edukasi ke pelanggan itu Satu bulan itu satu kali saja Mbak Contohnya semisal pelanggan ingin upgrade speed Menambah kecepatan Menambah kecepatan itu kan menambah tagihan juga Jadi kalau misal di bulan Agustus ini Oke lah pelanggan dari 20 Mbps naik ke 50 Mbps Digunakan Tapi ternyata 3 hari itu mau kembali lagi Nah kalau seperti itu Mendingan pelanggan menggunakannya yang speed on demand Jadi kalau speed on demand ini temporary Bedanya sama yang upgrade speed tadi itu kan permanent Waktunya Mbak Kalau yang speed on demand ini temporary Jadi pelanggan itu bisa memilih paket yang satu hari Tiga hari ataupun tujuh hari Bisa gitu ya Mbak Kitanya Iya jadi Soalnya kan sayang ya Mbak Kalau misal ternyata kebutuhan kita itu Perkantoran ataupun sekolah Untuk agrediasi Untuk zoom rapat Butuh akses internet tinggi Tapi cuman tiga hari Cuman tujuh hari Ya sudah pakai ini aja Daripada nanti upgrade yang Yang permanen gitu Kita harus nunggu bulan depan Tagihannya juga Lebih kan Mbak kan Lebih tinggi dibandingkan untuk yang speed on demand Baik Mbak Vita Detail sekali ini ya Mbak Vita ya Ya biasanya kalau Sudah berbicara untuk tagihan ini Emak-emak ini Sangat sensitif ya Iya Jadi ada yang disampaikan untuk pelanggan Supaya apa ya Supaya Ini ya tertib ya Untuk pembayarannya ya Mbak ya Jadi kalau dari Indihome itu pas kabayar Tagihan sudah muncul itu di Awal-awal bulan seperti ini Mbak Sekar Jadi mulai dari tanggal 2, 3, 5 gitu Silahkan cek saja di aplikasi My Indihome Nah nanti untuk batas pembayaran itu sampai dengan tanggal 20 per bulannya Mbak Nah diwanti-wanti saja nih bagi para pelanggan Supaya tidak ada untuk denda Kemudian isolir keterlambatan pembayaran itu diusahakan sebelum tanggal 20 Karena nanti kalau lewat dari tanggal 20 memang ada denda keterlambatan gitu Mbak Hitungannya adalah 5% dari abonemen tagihan Itu apabila di bulan pertama Ternyata sampai dengan bulan kedua pelanggan itu belum bisa melakukan pembayaran kembali Itu naik Mbak 10% Di bulan yang ketiga itu adalah 15% maksimalnya di situ Baik Mari bagi pelanggan untuk tertib pembayaran Emang ngomong nggak enak Mbak Vita kalau pembayaran gitu ya Baik Mbak Vita Nah kalau dari segi ekonomis untuk Indihome sendiri Apakah bisa mensupport begitu Iya Kalau untuk ditagihan ya Mbak ya Kalau ditagihan itu kita kan ada untuk sistem ini Mbak Program loyalty ya Merupakan program pemberian poin-poin di aplikasi My Indihome Itu bagi para pelanggan nanti kalau poinnya terkumpul Itu bisa ditukarkan dengan voucher potongan tagihan Hanya saja memang kalau untuk voucher potongan tagihan ini Di event-event tertentu Seperti itu Jadi bagi para pelanggan khusus untuk dual play sama triple play saja Yang bisa menikmati untuk poin My Indihome Mbak Sekar Jadi kalau untuk yang internet only itu Mohon maaf belum bisa Jadi harus upgrade ini ceritanya Benar harus upgrade untuk layanannya Nah nanti kan untuk poin itu kita kumpulkan dari Januari sampai dengan Desember Batas maksimal ataupun expirednya Ternyata nanti waktu contoh misal hari kemerdekaan Seperti itu ya Mbak ya Itu ada untuk program penukaran poin Pembayaran melalui Shopee Pay Atau mungkin melalui Bukalapak Itu kita tukarkan senilai sekian poin Dengan 50 ribu potongan tagihan Itu lumayan Jadi segi ekonomisnya itu Bisa didapat dari hal-hal Seperti itu penukaran poinnya Bisa didapat Mbak Vita ya Baik Mungkin ini juga bisa dijelaskan Mbak Vita Dari kategori add-on sendiri Begitu kan tadi Ada YVI di seamless Lalu juga ada speed on demand Dan juga ada upload booster Ini masing-masing apa ini Mbak Vita Iya jadi kalau untuk yang speed on demand Tadi sudah ya Mbak ya Jadi tinggal untuk yang upload booster Untuk upload booster ini Adalah menambah kecepatan yang sisi uploadnya Mbak Sekarang kan ini Mbak ya Banyak konten kreator Konten kreator benarkan Mbak ya Yang mana mereka sangat aktif untuk upload Ini apa hasil karya mereka Di media sosial Jadi membutuhkan untuk akses Kecepatan upload yang tinggi Nah itu pelanggan bisa menikmati Dengan add-on upload booster ini Jadi untuk harga-harganya Itu bisa langsung cek saja Via aplikasi My Indie Home Atau mungkin langsung di webnya Indiehome.co.id Baik Mbak Tadi sudah upload booster begitu Kalau untuk Ultra Wi-Fi Iya Kalau untuk Ultra Wi-Fi ini Adalah penguat sinyal Mbak Sekar Kalau dulu mungkin pelanggan familiannya Dengan Wi-Fi extender Dengan bulanan Ini kecil seperti Apa ya Mas Ini bisa digunakan ya Kayak stop kontak T Iya Lebih kecil dari orbit berarti ya Lebih kecil dari orbit Benar kotak putih seperti itu Nah nanti itu dipergunakan untuk Nah ini dia Mbak Ada gambarnya Dimana untuk Ini ya Memperluas jaringan internet Yang ada di rumah para pelanggan Sewa perangkat ini adalah 40 ribu rupiah Ditambah dengan pajak 11% Setiap bulan Dan yang menariknya Mbak Ini adalah gratis biaya instalasi Jadi bagi para pelanggan Indiehome Itu tidak perlu khawatir lagi Takutnya kan Aduh nanti pasangnya mahal Dan lain sebagainya Tapi tenang saja Kalau untuk yang Produknya Ultra Wi-Fi ini Kita memberikan untuk Pemasangannya gratis Baik Aduh dipermudah sekali ini Mbak Vita Dari produk-produk Indiehome Maupun Orbit gitu ya Sangat ramah sekali Baik sebelumnya Mbak Vita Mas Ade ini ada pertanyaan masuk Begitu ya Dari Ibu Suparlan Rumah saya biasanya bayar telepon internet 98 ribuan Tapi kalau anak-anak kumpul Internet jadi lemot Kalau mau nambah yang bayarnya Tidak terlalu mahal Berapa Ngi? Iya Ibu Suparlan Tadi berarti perbulannya berapa Mbak Sekarang? 98 ribuan 98 ribuan Itu coba nanti dicek dulu ya Karena kalau untuk mengikuti Paket Indiehome yang sekarang itu Minimal yang 300 ribu Iya Ibu Suparlan Jadi coba kita Ini untuk yang bayar telepon internet 98 ribuan Berarti sekarang minimal 300 gitu ya Itu telepon dan internet ya Oke Oh telepon dan internet Nomernya berapa Nanti kami cekkan dulu ya Ibu Suparlan ya Karena bisa jadi Ini Mbak Sekar itu Ibu masih menggunakan untuk Nomor-nomor telepon yang lama Dulunya Mbak Sekar Itu memang ada untuk paket yang berkuota Oke Benar ya Untuk paket yang berkuota itu 5 giga Dengan bulanan itu sekitar 50 ribu rupiah Itu hanya saja paketnya berkuota Jadi kalau kuota 5 giga habis Memang sudah tidak bisa digunakan Oke Karena kan tadi Ibu Suparlan menyampaikan sekitar 98 ribuan ya Mbak ya Iya Iya Jadi itu mungkin ya paket yang lama Jadi nanti Kita follow up lebih lanjut Kita minta untuk nomor teleponnya Ibu Suparlan Nanti kita akan hubungi Dicekkan paket yang digunakan saat ini Yang apa Iya baik Untuk Bu Suparlan silahkan begitu ya Untuk bisa datang langsung juga mungkin ya Mbak ya Benar-benar Iya bisa datang langsung Di Solo kah Ibu? Iya Ini sudah mengirim nomornya juga Oh sudah mengirim nomornya juga Jadi kami berikan begitu Mbak Fita ya Iya baik nanti akan di follow up oleh tim kami ya Bu ya Iya Baik terima kasih Dan ini adalah pertanyaan satu lagi Mbak Fita Mas Ade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada promo Agustus enggak Mbak? Dari Pak Harjo Iya baik Pak Harjo Selamat siang Promo untuk bulan Agustus tadi sudah disampaikan Ada untuk pakejitu ya Pak ya Pakejitu itu mulai dari internet only Dengan kecepatan 30 MPPS Perbulannya 280 ribu rupiah Belum termasuk dengan pajak 11% Nah promonya itu biaya instalasinya Pak Jadi kalau untuk normal instalasi adalah 500 ribu rupiah Ditambah dengan pajak Untuk promonya itu sampai dengan diskon 70% Jadinya hanya sekitar 150 ribu rupiah Itu untuk biaya instalasinya Jadi monggo saja Buat Bapak Harjo ya tadi ya Mbak Sekar ya Bisa langsung datang ke Berapa hari Telekomsel Atau mungkin via 147 Atau dengan sales marketing dari Indihome Oke baik Wah mudah-mudahan ini bisa menjawab gitu ya Dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa gitu Mbak Vita Mas Ade Apalagi ini yang ingin disampaikan Mbak Vita Iya baik Jadi kalau untuk para pelanggan yang masih bingung akan informasi-informasi mengenai produk Indihome ya Karena banyak sekali ya Mbak Sekar ya Siang hari ini kita sudah sampaikan baik dari paket Indihome Kemudian ada untuk paket Orbit Ada paket add-on Indihome juga Yang jelas dari customer service kami Kemudian call center kami bisa melayani 1x24 jam Hanya saja kalau untuk yang digerapan di Telekomsel Itu sesuai dengan jam pelayanan Dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore Begitu Atau mungkin pelanggan langsung bisa download saja aplikasi My Indihome yang ada di Playstore Ataupun Appstore Baik Mbak Vita Terima kasih Dan tadi sudah disampaikan begitu banyak dari Indihome Kalau untuk dari Orbit Mas Ade sendiri mungkin masih ada yang ingin disampaikan Baik jadi untuk Orbit sendiri Mbak Sekar Seiring sejalan dengan yang ditinggalkan tadi masalah promo gitu ya Jadi biar-biar adil nih Indihome ada belum masa orbitnya gak ada gitu Ya baik jadi untuk Orbit memang khusus untuk bulan Agustus ini Kalau gak salah nanti sampai akhir Agustus bahkan sampai September Diskon yang tadi potongan harga tadi masih berlaku Mbak Jadi untuk para pelanggan yang ingin menggunakan layanan Orbit Mumpung masih ada promo sebelum harga kembali normal lah Monggo mungkin bisa konsultasi dulu dengan kami Atau dengan teman-teman tim terkait yang ada di Gerabari Telekomsel Yang ada di Plaza Telekom Oh sekarang Gerabari Mbak ya Yang ada di Gerabari gitu Itu Monggo bisa silahkan untuk konsultasi terlebih dahulu Seperti itu Karena mumpung potongannya masih ada Mbak Potongannya masih ada dan nanti spesial hari kemerdekaan Biasanya nanti akan ada namanya surprise deal Oke Nah surprise deal itu berlaku untuk pelanggan mobile Telekomsel Kemudian untuk pelanggan Orbit Nanti akan ada paket-paket yang harganya pasti murah banget Nanti di spesial-spesial hari tertentu seperti itu Pasti murah banget Pasti murah banget Iya Mbak Vita Mas Ade ini untuk Agustus ini apakah ada event gitu dari Telekomsel? Kalau untuk saat ini belum ada Belum ada Nomor-nomor terus ya Mbak ya Nah kalau misal pelanggan ya ada gangguan kendala ini ya kan Jadi biar imbang Mbak Nah kalau untuk kendala mungkin bisa langsung ini ya pelanggan lebih familiarnya itu 147 telepon atau mungkin langsung via aplikasi MyIndihomba Karena dari situ nanti kan pelanggan mendapatkan nomor tiket untuk pengaduannya Jadi itu seperti oh pegangannya oke aku sudah laporan ini Itu jangan sampai itu pelanggan pelaporannya itu melalui sales gitu Atau mungkin teknisi yang dulu apa ya memperbaiki gitu Karena untuk petugas-petugas seperti itu kan tidak menerima untuk aduan ya Mbak ya Artinya kan tidak langsung terkoneksi dengan aplikasi penerima aduan Jadi memang kita sarankan bagi para pelanggan itu langsung menghubungi call center Ataupun datang ke gerapa retail konsel Atau mungkin via aplikasi MyIndihomba yang jelas langsung mendapatkan untuk nomor tiket pengaduan Kayak gitu Mbak Karena nanti dari nomor tiket pengaduan itu kita ada istilah di kami itu SLA Mbak Jadi waktu perbaikannya itu ada untuk paling maksimalnya 3x24 jam Baik Mbak Vita terima kasih banyak ini ingin tahu juga pengen ngobrol lagi tentang Indihomba juga Orbit Tapi ya waktunya sudah habis gitu Tapi dengan banyak layanan banyak produk-produk ini dari Indihomba juga Orbit Begitu jadi makin pusing nih Mbak mau pilih yang mana Iya baik Mbak Vita dan juga Mas Ade terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini di MTA TV Semoga sehat selalu semakin lancar Terima kasih Mbak Sekar Terima kasih telah menyaksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat Tentunya bersama Telkom bersama Mas Ade dan juga Mbak Vita Saya Sekar Pangesti pamit mewakili seluruh kru yang bertugas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton